Hingga saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan obat-obatan yang benar efektif untuk mengobati infeksi virus corona. Beberapa obat yang digunakan saat ini adalah obat antivirus umum serta antibiotik untuk meningkatkan imunitas dan mengatasi gejala yang muncul pada pasien COVID-19. Setidaknya ada tujuh jenis obat yang biasa digunakan dan diizinkan kementerian kesehatan, yaitu azitromisin. Antibiotik untuk pengobatan sejumlah infeksi akibat bakteri, seperti infeksi telinga tengah, radang tenggorokan, dan radang paru-paru. Bekerja dengan cara menghentikan pertumbuhan dan mencegah penyebaran bakteri agar tidak meluas. Kedua, Favipirafir. Obat terapi influenza dan terbukti mampu lawan virus Ebola. Bekerja dengan mekanisme menghambat RNA dependen dan RNA polimeras pada sel virus sehingga replikasi virus terganggu. Yang ketiga, Imunoglobulin. Digunakan untuk mengatasi masalah sistem imun atau antibodi. Yang keempat, Ivermectin. Obat antiparasit yang digunakan untuk mengatasi penyakit akibat infeksi cacing. Obat ini digunakan untuk mengobati rosacea. Yang kelima, Oseltamivir. Obat untuk mengobati influenza A dan B. Bekerja menghambat enzim Neuraminides pada virus influenza. Penggunaan antivirus ini untuk paksian yang menunjukkan gejala infeksi campuran COVID-19 dan influenza. Keenam, Rendisivir. Obat antivirus yang bekerja dengan cara mengganggu material genetik milik virus sehingga replikasi virus dapat dihambat. Terakhir, Tosilisumab atau Aktemra. Obat antibodi monoklonal dan merupakan anti-interlekin. Dapat mengurangi radang pada pasien rematorit artritis, yaitu penyakit autoimun yang menyerang persendian. Namun perlu diingat, pemberian obat pada pasien COVID-19 tidak boleh sembarangan dan tetap harus berdasarkan resep dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!